Ya, selamat sore Mas Nailun Luda Selamat sore Mas Apa kabar Mas Luda? Alhamdulillah baik Baik ya Mas ya? Ya Selamat kenal Mas, saya Alfa Mandalika Yang akan ngobrol-ngobrol lah kita ya di FOMO kali ini Fokus Medcom kali ini Nah, teman-teman atau sobat Medcom sekalian Tarasumber kita kali ini Mas Nailun Luda adalah Direktur Economic Center of Economic And Law Studies atau Selos ya Mas Nailun Luda Oke, Mas Nailun Luda Kita akan membahas atau ngobrol Atau apa ya Berbincang-bincang Dengan tema yang menarik nih Mas Terkait wacana pemerintah yang akan Menaikan PPN Sebesar 12% Nah, gimana nih Mas Nailun Luda melihat Atau apa ya Point of view dari Mas Nailun Luda Melihat rencana atau wacana pemerintah Akan menaikkan PPN sebesar 12% Tahun depan Ya, yang pertama seperti ini Mas Kita memang dihadapkan pada kenyataan bahwa Daya beli masyarakat terus melemah Kita tahu bahwa pelas menengah kita semakin turun Kemudian kita juga mengetahui cara bersama Bahwa terjadi deflasi di antara bulan Mei hingga bulan September Jadi secara boderu terjadi deflasi yang memang menandakan bahwa daya beli kita melemah Terus kemudian kalau kita lihat data lainnya Seperti data pertumbuhan konsumsi masyarakat yang melemah Secara year on year dan secara kuartal ke kuartal itu menurun Artinya memang ini konsumsi masyarakat ada trouble di situ Nah, kemudian pemerintah dengan gamblangnya Tetap memutuskan akan meningkatkan tarif PPN Dari 11% ke 12% Untuk ya barang-barang yang memang terkena PPN Nah, tentu kalau kita lihat Mas Ini sebuah kebijakan yang tidak bijak sebenarnya Untuk dilakukan di tahun depan Karena kalau kita tahu bahwa tahun depan itu kita mungkin akan masih tahap pemulihan gitu Ketika tahap pemulihan jangan sampai ini terkena penyakit pelemahan daya beli lagi gitu Nah, kita melihat ini salah satu yang menurut saya tidak bijak dilakukan di tahun depan Walaupun memang di undang-undang itu sudah dikatakan Bahwa atau ditetapkan di undang-undang itu bahwa tarif PPN itu menjadi 12% di tahun 2025 Paling lambat 1 Januari tahun 2025 Nah, tapi saya melihat masih ada celah-celah untuk bisa merevisi aturan tersebut Dan ini dibutuhkan PP yang memang bisa mengatur tarif PPN itu sebesar 5 hingga 15% Artinya bisa loh ini diakali dengan PP yang pada akhirnya tidak jadi Untuk menaikkan tarif PPN dari 11 ke 12% di tahun depan Oke, Mas Uda tadi sempat menyingkung ya terkait kebijakan ini tidak bijak Nah, selain karena daya beli masyarakat juga masih kurang baik gitu ya Ada hal-hal lain apa yang menurut Mas Uda menganggap ya kebijakan ini tidak bijak seperti itu? Yang pertama seperti ini Mas Kita tahu bahwa ini kan kita kan tahu pendapatan disposable ya Pendapatan disposable itu adalah pendapatan masyarakat dikurangi pajak ditambah subsidi Nah, kita tahu nih bahwa pendapatan masyarakat ini naiknya sangat terbatas Mas Jadi naiknya tuh hanya sekitar 1,5% sampai 1,8% di tahun 2023 Tahun 2024 itu kemungkinan besar akan naiknya 2% dan sebagainya Nah, kenaikan gaji yang tetap pendapatan yang sangat rendah ini Ini juga tidak ya bisa dibilang tidak sejalan lah Dengan inflasi kita yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir Khususnya untuk 2 tahun terakhir ketika BBM Pertalat itu harganya meningkat Dan juga PPN yang kemudian 10% jadi 11% Jadi memang ada kenaikan inflasi dan juga ada komunitas beras ya Yang memang harganya masih tinggi gitu Nah, ini yang menyebabkan pertumbuhan gaji masyarakat Atau pertumbuhan pendapatan masyarakat Itu di bawah dari inflasi Artinya kita kenaikan gaji kita Itu tidak mencukupi untuk kita bisa nabung dan sebagainya Karena habis dikikis oleh kenaikan inflasi yang cukup tajam Dan saya rasa ini yang bisa kita bilang Tahun 2023 kan naik sekitar 5% ya 5% sampai 3% gitu kan Tapi gaji kita hanya naik 1,5% Dan artinya memang kenaikan upah kita Kenaikan pendapatan kita tertikis karena adanya inflasi Nah, ini yang bisa saya bilang Ini tidak bijak untuk dilakukan gitu Nah, kemudian kalau kita lihat mas Ini kan ada beberapa faktor yang menurut saya Perlu digali lebih dalam terkait dengan sumber penerimaan negara Kalau kita lihat sebenarnya ada sumber-sumber penerimaan negara Yang memang bisa dikolek lebih dalam lagi Seperti contohnya adalah untuk penerimaan negara dari sektor tambang Nah, sektor tambang ini kan kalau kita lihat Serka ekonomi cukup besar Tapi serka perpajakan relatif lebih kecil Artinya adalah ketika pertambangan ini maju Tapi tidak bisa dikolek pajaknya gitu Nah, ini jadi sumber penerimaan yang seharusnya itu ditekankan oleh keberdahan sekarang Untuk bisa mengkolek pajak dari sektor pertambangan Belum lagi ketika kita dengar Pidato Hashim yang dia menyebutkan ada 300 triliun Uang negara yang dikempang oleh para pengusaha gitu Jadi, kenapa nggak itu dulu yang dilakukan gitu kan Alih-alih menaikkan tarif PPN Yang akan semakin memberatkan masyarakat Terutama untuk kelas menengah kita Tadi Mas Uda sempat menyinggung terkait dari sektor tambang Seperti itu ya, Mas Uda Untuk lebih dikolek lagi pajaknya gitu ya Nah, dari kecapatan Mas Uda nih Siapa yang harus dievaluasi nih? Kenapa tidak langsung mengkolek lebih serius lagi di sektor tambang itu? Tadi Mas Uda sampaikan Iya Yang pertama seperti ini Mas Ini kan undang-undang ya Mekuat di undang-undang nomor 7 Tahun 2021 HPP ya Tungang HPP ini Memang dikatakan pada saat itu di bill it-nya itu ada Kausa bahwa 1 Januari tahun 2025 tarif PPN akan naik 12% Kenapa sih itu bisa naik gitu kan Kita lihat bahwa untuk bagi negara ya Bagi negara untuk meningkatkan penerimaan Memang paling mudah adalah meningkatkan PPN Karena apa? Karena dengan meningkatkan tarif PPN Artinya ini pemerintah bisa mengkolek ketika masyarakat melakukan konsumsi Ketika konsumsi naik otomatis PPN juga akan meningkat gitu Nah ini yang memang dilakukan oleh pemerintah Tadi ini adalah untuk ya mereka BU Tapi melakukan dengan cara yang termudah Yaitu dengan menaikkan tarif PPN Nah kenapa gak sektor pajak Eh sorry sektor tambang gitu ya Nah ini sangat terkait sekali dengan oligarki yang memang ada di lingkaran istana Pada saat itu pun dengan saat ini Bahwa ya pada saat mungkin kebersamaan kemarin Ketika dikolek pajaknya dari sektor tambang Itu banyak masalah dan sebagainya Banyak penduduk kepentingan dan sebagainya Nah ini yang memang kita khawatirkan mas Jadi kita khawatirkan ada conflict of interest Ada conflict kepentingan Di antara jabat dan pengusaha yang berkenak di sektor tambang Nah yang kedua adalah Kita tahu bahwa ya bisa kita sampaikan ya Bahwa ini lagi-lagi Seperti berburu di kebun binatang gitu kan Bahwa ya Sri Mulyani sampaikan Kita juga membabi buta gitu Tapi ini lebih cenderung lebih ke berburu ke pebinatang Bahwa orang yang dia sudah taat membayar pajak Ya kan konsumsi kan juga Dia ketika dia mengkonsum sebuah barang yang terkena PPN Dia taat membayar pajak gitu kan Tapi ini kayak semacam diburu lagi Dengan menaikkan tarif PPNnya gitu Nah Bu Adi tidak melihat atau SMI ya SMI itu dia tidak melihat bahwa Ini loh ada orang-orang yang dia tidak bayar pajak gitu kan Tidak di kulik pajaknya Tapi hal-halih mengkulik pajak pengembang-pengembang ini Tapi dia lebih memilih untuk yaudah menaikkan tarif PPN saja gitu kan Padahal kalau kita lihat mas Ini kan selalu digaungkan kan sama pemerintah bahwa Tarif PPN kita cukup rendah dan sebagainya Nah tapi kalau kita bandingkan dengan negara ASEAN Kita ini tertinggi nomor dua setelah Filipina gitu Yang lainnya lebih rendah daripada 10% Vietnam 10% Malaysia lebih rendah lagi Singapura lebih rendah lagi Jadi artinya kita tidak terendah juga gitu kan Bahkan kalau kita lihat bandingan dengan Malaysia dan sebagainya Kita lebih tinggi gitu Nah ini yang jadi masalah gitu kan Jadi masalah bahwa ya klaim-klaim pemerintah ini Pemberan-pemberan yang dilakukan oleh pemerintah Itu tidak berdasarkan dengan ada yang ada di lapangan gitu Ini yang harus kita sampaikan ke pemerintah Bahwa ada loh fakta-fakta yang berusaha ditutupi oleh pemerintah Seperti tadi ini harus ada harus taat undang-undang Padahal undang-undang tersebut Itu juga memberikan keleluasaan bagi pemerintah Untuk menetapkan tarif PPN Itu di angka 5% sampai 54% Terus kemudian tarif PPN kita yang paling rendah Nyatanya juga tidak terendah juga gitu kan Dan pemerintah tidak akan tutup mata Untuk melihat keadaan masyarakat di lapangan saat ini Jadi ini yang memang terjadi Dan saya sayangkan itu ya Tetap jadi di pemerintahan sekarang gitu Dan pemerintahan tahun kemarin juga sama sih sebenarnya Oke Mas Uda Terima kasih atas ulasan-ulasan yang begitu lengkap ya Tadi kalau nggak saya salah tangkap adalah PPN itu lebih mudah gitu ya Untuk diterapkan seperti itu dibandingkan dengan Mengkolek dari sektor-sektor lain Nah Mas Uda kita kan berbicara juga nih Dari sudut pandang anak-anak muda nih Mas Uda Dan tadi Mas Uda juga sama-sama bilang Gaji kita naiknya ya mungkin ada yang nggak naik Ada yang naiknya juga tipis gitu ya Nah kalau bicara dari sudut pandang anak muda nih Mas Uda Yang sesuai dengan para subscriber juga di Network ID Dampak apa sih yang paling dirasakan oleh Anak-anak muda nih atau yang genzi lah ya Dan milenial Karena PPN yang naik ini Mas Uda Dan kira-kira apa nih sektor Yang paling terpengaruh Apakah kanan Konsumsi, transportasi, hiburan atau Apa Mas Uda Yang pasti Mas Ini anak-anak muda kita pasti akan menahan konsumsinya Jadi kemarin juga sudah ada ajakan untuk kita berhemat sebenarnya kan Di media sosial Kita berhemat dan sebagainya Walaupun itu juga tidak tepat gitu kan Nah ini yang Yang kita lihat Memang daya beli dari anak muda kita Itu akan tergerus Kemudian mereka akan menahan konsumsinya Terus kemudian Yang terjadi ya Tadi pelaku MKM bisa Kehilangan pendapatan dan sebagainya Jadi ini yang Yang saya rasa Anak-anak muda kita kan juga Tidak semuanya Terkena bantuan sosial gitu kan Dan terutama untuk anak-anak muda Yang kelas menengah Yang pasti mereka akan Ya tadi kelas menengah kita sudah turun Jadi ini akan turun lagi tahun depan Tahun depan turun mungkin Bukan di Aspiring Mediokas Tapi dia turunnya ke rentan miskin dan sebagainya Nah ketika dia rentan miskin Otomatis ketika ada gojolak sedikit di harga dan sebagainya Mereka jatuh miskin gitu Nah ini yang Yang tidak kita harapkan sebenarnya Anak-anak muda kita Itu sudah dibebani Dengan segala pajak yang lebih tinggi Kemudian juga Jangan lupa tahun depan itu Ada beberapa isu Yang terencana pemerintah Untuk dia memangkas subsidi BBM Memangkas subsidi PSOKRL Kemudian menaikkan BPJS Kesehatan Jadi itu yang membuat Masyarakat kita akan semakin terbebani Dan ini akan membuat Pendapatan disposable masyarakat Itu semakin turun Nah ketika pendapatan disposable turun Ini yang terjadi adalah Ya tadi output ekonomi akan turun BDP akan melemah dan sebagainya Yang saya rasa Ini akan berifek kepada Kesehatan masyarakat Ini yang Yang kita gak Yang kita khawatirkan sebenarnya Mas Jadi ini akan beribat Berefek domino Ke ekonomi dan kesehatan masyarakat Secara umum Oke Mas Uda Menarik tadi penjelasan Mas Uda Dan saya juga ingin menanyakan Mas Karena juga kita Melihat fenomena-fenomena Yang ada di anak muda nih Khususnya Meskipun ada seruan hemat Gitu ya Tapi Kalau kita lihat di sisi lain Banyak juga Anak-anak muda nih yang Kalau nonton konser tuh Heboh gitu kan Antri gimana-mana Apalagi kalau ada trend-trend terbaru Ada produk-produk terbaru Antri berbondong-bondong Seakan-akan tidak terpengaruh Dengan situasi saat ini Nah Menurut Mas Uda nih Fenomena seperti ini Kenapa ya Mas Uda Yang bisa terjadi fenomena seperti ini Di saat kita lagi posisi Dibilang apa ya Kondisi dunia sedang tangentu Tapi di sisi lain Banyak anak muda yang Mau mengeluarkan uangnya Untuk hal-hal yang Ya tadi Konser Terus ada produk-produk tertentu Yang baru Launching Dan rame gitu Mas Uda Ya yang pertama seperti ini Mas Jadi kita mengenal adanya Lipstick consume Jadi kita melihat Walaupun kita Petepatan kita berkurang Tapi kita tetap Ingin eksis Dibatukan Dengan Ya tadi Mempermat Memake up Konsumsi kita Sehingga tidak Kelihatan miskin Di mata orang lain gitu Atau tidak terkena dampak Di mata orang lain Itu yang pertama Nah yang kedua adalah Kita masih melihat Sebenarnya Masyarakat kita ini kan Terutama anak-anak muda Ini kan FOMO ya Kita Mesti melihat lah Bahwa FOMO Kemudian Ya mereka Akhirnya tidak mau Ketinggalan tren Dan sebagainya Yang pada akhirnya Menusahkan mereka sendiri Jangan lupa Mas Ini Kita Buka-bukaan data saja ya BNPL Atau Pelleter Itu Meningkat hingga 100% Pinjaman daring Atau Pintah P2P lending Itu meningkat Dua digit Jadi Ini Bisa saya katakan Mereka Ya Bisa saya bilang Sebenarnya Mereka Ya Mengkonsumsi Dengan Bantalan Seperti Pelleter Dan Pinjaman daring Nah Ini Ini Tidak Salah juga Bagi Pelleter Maupun Pinjaman daring Tapi yang jelas Ini Memang Konsumsi Yang Dilakukan oleh Para Anak muda kita Karena Mereka FOMO Dan mereka Tidak Bijet juga Untuk Menggunakan Akses Pembiayaan Baik pinjaman daring Maupun Pelleter Nah Saya khawatirkan Sebenarnya Ketika Pendapatan kita Terus menurun Sudah yang beli kita Terus menurun Yang Dimana Masyarakat Anak-anak muda kita Masih Mekonsumsi Barang-barang Yang tadi Disebutkan Ya Ini Otomatis Akan Seperti Apa ya Istilahnya Akan menjadi Pemerang Bagi mereka Ketika Memang Tidak Mampu lagi Membayar Beber cicilan Karena Pada Sejatinya Ya Hutang juga Harus dibayar Baik Pelleter Maupun Dari pinjaman daring Jadi Ini yang Yang saya katakan Ya Bisa kita Sampaikan ya Disini juga Perlu edukasi Bagi Masyarakat Ya Muda kita Kelas menengah kita Ya Ketika Mereka Memang Kurang pendapatannya Harus lebih Bijak lagi Dalam konsumsi Sebuah barang Lebih Bijak lagi Dalam hal Akses Pembiayaan Sehingga Tidak Tidak Merdikan Tidak Merdikan Bagi dia Sendiri Dan juga Tidak Merdikan Bagi Industrinya Nah Ini yang Kita harap Ada Sebuah Masyarakat Juga Belajar Belajar Untuk Mengkonsumsi Mana yang penting Mana yang butuh Dan sebagainya Yang ini Yang saya rasa Masyarakat Harusnya lebih Memahami Seperti itu Jangan sampai Karena Hanya FOMO Saja First of Missing out Dan mereka Takut kehilangan momentum Kehilangan vibes Dan kehilangan hype Mereka Memaktakan untuk Konsumsi barang Yang memang Itu Ternyata Seperti konser Poneka Labuku Dan sebagainya Oke Mas Uda Banyak kritik juga nih Menyebut Kebijakan Wancar Kenaikan Repen 12% Ini Tidak pro rakyat Karena Banyak juga Masyarakat yang khawatir Uang pajak kita Nanti ya Tidak kembali Ke kita Tidak buat kepentingan Masyarakat Seperti itu Nah bagaimana nih Menurut Mas Uda Pemerintah seharusnya Merespons Kritik ini Terutama untuk Meyakinkan bahwa Kebijakan tersebut Ya bertujuan Untuk kebaikan bersama Mas Uda Iya Yang Pertama Seperti ini Mas Yang kita harapkan Adalah Yang Untuk Untuk Pemerintah Itu Wajib Mendengarkan Apa Aspirasi masyarakat Yang pertama Seperti itu Kita juga Sudah dapat Dukungan dari Legislatif Yang memang Menyorakan Hal yang serupa Nah Alakah lebih Pejaknya Pemerintah ini Menimbang ulang Kebijakan ini Dan jika perlu Membatalkan Kebijakan Kenaikan tarif VPN Ke 12% Karena Data empiris Data historis Itu Memang Merlihatkan Tidak ada urgensi Untuk menaikan Tarif VPN Ke 12% Malah yang terjadi Adalah Konradiktif Dengan pertumbuhan Ekonomi Konradiktif Dengan Konsumsi Masyarakat Nah Itu yang Pertamanya Yang kedua Adalah Pemerintah harus Mencari sumber Penerimaan negara Yang Memang Belum tersentuh Seperti Tadi Untuk Konglomerat-konglomerat Yang pengembang pajak Yang dikatakan oleh Hanzin 300 triliun Itu juga Perlu dikolek Pajaknya Sektor tambang Yang belum optimal Untuk sektor Penerimaan negaranya Yang saya rasa Itu juga Perlu dikolek Pajaknya Lebih tinggi lagi Karena Kalau kita lihat Sektor tambang ini Kan isinya kan Mafia-mafia Semua gitu kan Kemarin Ada plus tambang ilegal Tidak apapun Ketawa saja gitu kan Itu kan Kalau dia Nggak Memang bermain Nggak mungkin Dia Menyesal dengan Tertawa seperti itu Nah Ini yang harus Pemerintah lakukan Adalah Untuk aktif Mencari Penerimaan negara Tanpa membanding Masyarakat lebih jauh Nah Salatunya memang Membatalkan Kenaikan tarif PPN Dan Mencari Pember penerimaan baru Dari Pengembang pajak yang nakal Dan juga Ya Tadi Dari Cektor pertambangan Yang memang belum optimal Pemgecakan Oke Baik Terima kasih Mas Uda Untuk diskusi Di FOMO kali ini Semoga Diskusi ini juga Pemanaman pun berada Khusususnya Buat yang masih muda Atau genzi Millenials Jangan membantali Apa Pakai bantalan Payletter ya Dan pinjaman daring Untuk Untuk Agar tidak FOMO gitu ya Dan untuk Pemerintah semoga bisa Mengkaji lebih Luas lagi Bahwa tidak hanya Mengkolek dari PPN Tapi melihat dari Sektor-sektor lain Yang relevan Dan pastinya bisa Memberikan Pemasukan Untuk negara Sekali lagi terima kasih Mas Uda Untuk diskusinya Di sore ini Terima kasih Sampai ketemu di FOMO selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih